Yo guys, balik lagi bersama gue Sini Pikusu Channel Jadi di video kali ini gue bakal update untuk tweak gaming terbaru Yang bakalan work di semua game terbaru Game apapun yang kalian main di hp kalian Ini bakal memperlancar game-game tersebut Tanpa terkecuali ya Disini gue bakal ngetes seperti yang udah lu pada minta Yaitu udah buat ngetes di Woodring Wave Karena sampe sekarang belum ada tweak gaming untuk Woodring Wave ya Yang rilis dari channel gue maupun di Youtube-Youtube gitu Jadi disini gue bakal nge-proof Bahwa dengan config plus tweak gaming Lu bisa dapetin performa dari Woodring Wave dengan fps yang paling tinggi Dan terbaik banget lah pokoknya Dan sekedar informasi tweak yang gue pake di video adalah tweak SE May 2024 Yang bakalan rilis nantinya di PicoExpert Jadi kalo mau dapetin filenya lu bisa join ke membership gue Cuman kalo lu mau pake tweak gratisan dari Youtube gue pun bisa Dan udah gue coba dan hasilnya pun lumayan memuaskan Walaupun memang gak sestabil versi SE Dan untuk config Woodring Wave yang gue pake disini adalah config V4 yang belum rilis Jadi gue mohon buat like video gue di V3 nya Kalo udah 1000 like bakalan langsung gue upload untuk versi 4 nya Jadi disini kalian bisa liat aja untuk performanya semulus apa Ketika config bertemu dengan tweak yang tepat Disini mode metode render yang gue pake adalah Skiavulkan Dan kalian bisa liat disini di Skiavulkan dia dapetin performance yang sangat-sangat tinggi Dan sangat-sangat ya bisa dibilang fast render gitu Jadi disini kita bakal tes battle Seberapa jauh performanya bisa dipush ya Oke Ada musuh Oke Jadi ini gue baru login juga Kita bakal paksa HP ini buat main Woodring Wave ya Jadi disini kalian bisa liat untuk battle nya pun masih bisa tergolong lancar di HP yang speknya kentang Kayak si Itel RS4 ini yang pake Mediatek G99 Ya Mediatek G99 adalah chipset low end Jadi tweak ini bener-bener bekerja sangat-sangat work lah pokoknya Di game seberat Woodring Wave aja work Apalagi di game-game enteng yang kalian mainin Nanti tweaknya bakalan bisa menjadi 3 versi juga Jadi kalian bisa simak aja apaan aja kelebihan dan kekurangannya Dan spesial untuk video kali ini gue bakal nyebutin apaan aja kelebihan dan kekurangannya di game Woodring Wave juga Kita test battle lagi sekali lagi Oke ada musuh Kita pukulin Oke masih bisa dodge ya Oke terus pukulin pokoknya Nah kita lanjut ke boss nih ke elite elite enemy Lihat tweet yang gue pake disini adalah versi mediumnya Lihat versi balance Jadi ini bukan ultimate performance Dan dengan balance aja kalian bisa dapetin performa yang setinggi ini Oke kita ambil absorb Ini pokoknya gameplaynya mulus banget lah ketika config bertemu dengan tweak yang tepat ya Jadi saran gue emang pake file dari SE alias special edition yang ada di membership gue Karena ya memang bisa dapetin performa yang setinggi itu ya Kalian bisa bedain aja lah video gue kemarin sama Ya video gue yang ini gitu Seberapa perbedaan mulus dari gamenya Oke Kita pukulin Oke Oke kita test battle lagi ya Jadi gue sekalian ngejelasin ya Apaan aja versi dari tweak-tweaknya Pertama adalah versi non DPI Jadi versi non DPI ini adalah versi terendah dari tweak gaming yang biasa gue bagiin Versi non DPI ini gak bakal ngerubah DPI HP kalian Jadi DPI nya bakalan pake DPI bawaan Alias DPI yang ada di HP kalian gitu Dan apa aja kelebihan dari non DPI Non DPI ini memiliki kelebihan grafis dari game kalian gak akan berkurang Dan akan tetap bagus Karena dia tidak merubah kepadatan dari pixel HP kalian Namun untuk kekurangannya adalah Keningkatan fpsnya gak akan terlalu tinggi di versi non DPI ini Karena ini bukan versi untuk gaming Melainkan versi untuk daily Di non DPI Jadi lanjut ke versi balance ya Versi balance ini adalah versi yang mana ketika kalian pake ini Performa kalian bakal meningkat sebanyak 25% dari performa bawaannya Dengan versi balance ini kalian bisa mainin game-game yang tergolong lumayan ringan Contohnya kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, COD Mobile Ataupun kalo emang HP kalian mampu ya Kayak Woodring Wave gue ini gue pake versi balance aja pun udah mulus gitu Jadi ya balance ini bisa dibilang kalo kalian mau dapetin performa yang gak terlalu tinggi-tinggi banget Atau kalian gak butuh performa yang terlalu-terlalu OP gitu Kalian bisa pake versi balance performance Dan yang terakhir adalah versi ultimate performance Jadi versi ultimate performance ini adalah versi yang dia bakalan meningkatin fps aja Dan juga menjaga kestabilan suhu HP kalian supaya gak panas Supaya ketika panas pun performa HP kalian itu gak turun gitu Jadi bisa, ya bisa stabil lah mainin game-game kayak gini di jangka waktu yang panjang Kelemahan versi ultimate performance adalah grafiknya akan lumayan turun Dan juga DPI HP kalian akan membesar Yang akan menyebabkan kurangnya sensitivitas layar kalian Cuman itu worth it dengan fps yang bakal didapet nantinya Karena peningkatan performanya bakalan sekitar 45% dari versi bawaan HP kalian Dan juga untuk peningkatan fpsnya itu bisa dikisaran 15-20 fps Ya itu masih dari connect dikit Cuman ya seperti liat aja di recording ini Gue gak sering-sering reconnect dan ping gue ini tergolong hijau Ya itu karena memang di update konflik di 4 nantinya Bakalan ada fitur-fitur yang memperlancar untuk kinerja servering si Kuro Games ini Jadi gue melakukan penyederhanaan dari serveringnya gitu Supaya si servernya ini bisa lebih responsif lagi ke HP kalian atau ke device kalian gitu Untuk changlock lengkapnya kalian bisa baca aja community tab gue Disitu gue terangin apaan aja yang bakal hadir di config versi 4 nantinya Jadi sekali lagi gue minta buat like video gue di config v3 kemarin Karena itu bakal ngebantu gue untuk mendapatkan algoritma youtube Supaya banyak orang yang terbantu dengan tips-tips seperti ini So kalau udah 1000 likes nanti bakalan langsung gue upload untuk config versi 4 ini Yang mana seperti lo liat aja di gameplay itu sangat-sangat mulus So mungkin sekian aja untuk video gue kali ini Kalau lo suka dengan video ini like aja Kalau lo gak suka dislike aja Kalau lo mau join membership gue tinggal klik link ada di pin comment Lo bisa join ke membership gue untuk mendapatkan tweak-tweak terbaru dari channel gue Dan untuk versi SA ini ada di level Tiku Expert ke atas Jadi pastiin buat lo join sebelum lo kelewatan file SA terbaru Yang bakal rilis tanggal 30 atau 31 bulan ini Jadi ya kita lanjutin di battle terakhir Sebelum kita closing ya Oke Oke Performanya mulus sampai akhir So Bye-bye So 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 So